Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Perkenalkan mas ya Perkenalkan nama saya Rizky Jambul Atau ya Ya siapaannya sih memang Rizky Jambul Saya di CVS Odor ini sebagai admin 3 Begitu ya mas Rop Kalau saya ini memang Kalau saya ini memang sering-sering gak muncul Kalau di channel CVS Odor Karena mengurus channel saya sendiri tuh udah bingung Oke Oke mas Rop ini kita mau bahas apa? Karena saya ini dredek kawan Rugi Oke Kita bahas dari depan dulu apa belakang dulu? Bentar 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 Ini bahas apa? Dulu ini? Yang dibahas ini apa ini? Yang di depan mata kita Oh ini Kok kira yang lain? Karena Tadi Depannya Oke Sorry kawan sorry Oke Oke kita Di depan kita ini udah ada senapan apa ini? Ini F-ekron Oh F-ekron 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 Ini F-ekron Ini F-ekron Ini F-ekairgan Ada apa lagi? Hahaha Ini ada separianting juga kawan Oke Yang pastinya ini F-ekron Oke Kita bahas dari Jadi Ini enaknya ya Dari Depan dulu apa belakang dulu? Dari Biasanya depan dulu apa belakang dulu? Enaknya ya dari depan Hahaha Iya milih yang depan kawan Kata yang depan itu lebih stimiwir Oke Oke Ya berarti kamu itu normal Iya normal Kalau gak normal gak disini Begitu ya kawan Oke Oke mas langsung saja dari depan Dari depan dulu Ini ada tutupnya seperti ini Oh, itu tutup apa itu? Nah, ini tutup Tutup dread nih Tutup Oh iya, kalau di Oh iya, kalau depan itu memang ada tutupnya ya Semua barang-barang Yang depan Itu pasti ada tutupnya Tutupnya bentuknya kayak gimana? Wah, kayak gini Gini loh kawan Yang depan pasti ditutup ya Yang pastinya depan itu bolong Kalau gak bolong Berarti bukan depan Depan belakang itu pasti bolong Kalau gak bolong itu tengah Ini yang bagian sini bolong Ini loh, ini ada bolongannya ini Oh iya, iya, iya Oh iya, iya Oke, seperti itu Itu namanya tutup laras ya kawan Tutup laras atau ini Tempat untuk pasang perdam Nah, itu bisa pengganti perdam Kalau kawan-kawan yang pengen suaranya keras Gak usah pakai perdam Pakai penutup laras ini aja Biar larasnya gak kelihatan Begitu ya mas Rho, biasanya ya? Siap, siap Seperti itu Oke, dan ini Lanjut lagi Lanjut lagi ke serobongnya aja ya Oke, siap Ini kita ulas dari sini Oke, langsung Sini ya Dari depan sampai belakang Oke, biar puas Rabat dari depan sampai belakang Dari atasnya sini sampai bawah Jangan langsung ke intinya kawan Tidak enak Kita harus berbasah-basi dulu Dari depan sampai belakang Biar nyaman Langsung Ya gitu Di order Gak dapat enaknya itu loh Begitu Oke, lanjut Lanjut dari serobongnya ini Oke, serobongnya ya Ini agak gede ya? Iya, gede ini Ini OD20 OD20 Rata-rata orang Indonesia itu OD-nya itu lebih ke 32, 38 Itu yang kau bahas apa? Ini yang saya bahasin laras Punyanya kawan-kawan di rumah itu OD berapa? Udah traveling Jangan traveling ya kawan Bahasnya kok kemana-mana kawan Oke, oke, oke Lanjut, lanjut Ini OD-nya 20 OD20 Banyak-banyak Dural Yang pastinya keras ya? Keras Oke, tidak lembek ya? Enggak Oke Kalau lembek pasti gini Kayak gini Kalau lembek dia pasti bisa bengkok-bengkok Ini keras Banyak jural Seri berapa? Ini dianya keras itu Ya lempeng seperti ini kawan Oke, mantap OD20 Diingat-ingat Ini serobong Fungsinya Untuk pengaman laras Begitu kawan Ada fungsinya serobong Biar laras juga terlindungi Tidak mudah karatan Dan bisa membuat Macem itu apa? Gimana ya? Macem Lebih ganeng gitu loh kawan Nah, kalau tidak ada ini ya lucu Oke Seperti itu Dan ini kok ada disini cincin ini? Nah, ini yang paling menonjol ini tadi Bentuknya aneh sendiri nih Nah, ini cincin Cincin namanya Cincin perkawinan Cincin di jari manismu Aduh Oke Oke, ini cincin Fungsinya untuk Biar tidak getar Saat menembak gitu loh kawan Larasnya Biar aman Tidak goyang-goyang gitu ya mas roh Biasanya Oke, seperti itu Dan juga fungsinya ini Kayaknya Kalau saya Gak sok tau Ini fungsinya juga untuk Penyangga tabungnya Ya, seperti itu Oh, betul Mantap Oke, oke Agungnya ini kok enggak yang jenong Ini Biasanya kawan-kawan itu Sukanya yang jenong Yang gini Bukan yang gini Yang jenong Kalau jenongnya dua Ini traveling lagi nih Oke, oke, oke Jangan sampai ke situ Nanti malah Aduh Kena Bennett Jangan banyak yang Purno-purno Oke, oke Lanjut-lanjut Tabungnya kenapa kok enggak jenong Ya, biasanya Rata-rata di CVS Soder itu Cira-cira Tabungnya kebanyakan yang jenong Nah, ini Kalau kita Kan menyesuaikan Untuk permintaan kawan-kawan Mintanya itu yang enggak jenong Oke Ini kita Jadi Ya, kita upgrade Menjadi yang Rata Rata Ya, enggak Enggak rata gitu Maksudnya Ini kan tabung rata Iya Tapi kita Ya, menyesuaikan Yang diinginkan kawan-kawan kan Biasanya kan ada yang rata Ada yang jenong Jadi kita Semirata Semi jenong Gini loh Oh iya Ini tidak rata Ada gundukannya sedikit Jadi tidak rata Iya Disebut rata enggak rata Iya Disebut jenong enggak jenong Enggak jenong Memang semi jenong Semi rata Oke Oke Untuk tabungnya ini Berapa cc ini? Ini kita menggunakan Yang 500 cc saja Oke 500 cc Kalau biasanya kawan-kawan itu Lihatnya memang agak kecil Karena ini tabung 500 cc Agak memanjang ini Kayaknya Kalau saya enggak tahu ya Ini memang agak panjang ya was Ini kita kelihatan agak panjang Ini gara-garanya Ini harusnya kan Kalau jenong kan Dia kan Iya Biasanya agak pendek ya Langsung Keluncip gitu loh Ada jenong Gundukan-gundukannya gitu loh Kalau membelundus ya Itu kayak kates gitu loh Oke Eh tadi ada yang ketinggalan loh Dari segi larasnya Ini Agak Beda ini Larasnya kok enggak kelihatan panjang Ini panjangnya berapa Ketinggalan Makanya tonton aja ini video Sampai akhir Jangan disekit Karena memang bahasnya menarik ini kawan Ada lupa-lupanya Oke Larasnya ini agak pendek Kalau dari penglihatan saya Apakah Memang pendek Atau Kayak tadi Semi-semi pendek Semi-semi panjang Ini Ini agak-agak semi ya Semi panjang Oke Jadi Ini penampan ini ya Semi semuanya Ini semua nampan juga Semi CNC Dan semi Semi jenong Semi pendek Oke Ini panjangnya berapa ini Ini panjangnya 50 cm 50 cm Oke Biasanya Menggunakan alur 12 OD 14 Oke Mantap Mantap sekali Laras baja atau kuningan Larasnya kita menggunakan laras baja Oke Jadi Semi PCP itu pakai laras baja Dengan panjang Panjang laras ini Berapa tadi 50 cm 50 cm Oke Alur 12 OD 14 Oke Diingat-ingat Alur 12 OD 14 OD 14 Ini kok ada mencengil Seperti ini 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 Kok ada angka-angkanya Ini bentuknya bulat Kalau kawan-kawan lihat gak Ini bentuknya bulat Ada angkanya 1000 2000 3000 3500 Kayak ada Kayak manometer Apakah ini Kayak manometer Kalau Untuk mengukur tekanan angin Takut sok tahu kawan Ini Tadi udah saya Mau menebak Ini Apakah manometer Gitu Tapi saya Takut Ini bukan manometer Ternyata benar Ini manometer Oke Manometernya Manometer Ya di sebelah kiri ya Oke Sebelah kiri Oke Ini Dan sebelah kanannya Ini ada Ada Tambahan lagi Ini Ini Tak bukain Pelan-pelan Ada pendil-pendilnya itu Disitu Jangan Dicebut pendil Mas Mini Mini Bukan pendil-pendil ya Tapi mini Menjoto Mini 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 kupler Mini Mini kupler Nah ini fungsinya untuk Mengisi angin Oke Untuk pengisian anginnya Menggunakan mini kupler Tidak ribet ini Tinggal dicolokkan saja Ke selan kompanya Tarikannya Menggunakan tarikan Seed lever Coba tak tarik ya Ringan apa enggak Coba Walah Ya Allah Ih Oh ya Speak gitu ya Enak banget kawan Ini ada safety-nya Kayaknya Ini safety Di balik saja ya Biar kawan-kawan Kelihatan safety-nya Oke Pelan-pelan Sini 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 Oke 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 Pelan-pelan Pelan Ganteng Di sebelah kirinya Ini 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 menarik Kayak mainan Anak-anak gitu Ini Ini fungsinya untuk apa Ini Ini kalau Safety Itu dia Tidak bisa ditembakkan Oh Ini Ini kayaknya Udah bisa Terus kebelakang Oh Ngunci Oke Canggih Kawan Ini Karya Anak bangsa Oh Karya anak bangsa Tidak buatan dari luar negeri Bukanlah Kita Cinta tanah air Air Oke Lebih banyak Kita Dari Dalam negeri Bukan dari Luar negeri Dalam negeri Oke Oke Ini Ini ada Ini Menonjol Menonjol ini Bisa diputer-puter Ternyata bisa diputer Ini apa ini mas Menonjol Menonjol Bisa diputer Kayak ngebur Jadi saya keingat ini Menonjol Bisa diputer Keingat Goyangan Ngebur Dari Bunda Inul Daratista Oke Ini bisa diputer-puter Oke Itu pernah Sempet viral ya Iya Itu Goyang ngebur Oke Ini Langsung aja ke ini Ini apa ini Kok bisa diputer-puter Ini namanya Setelan power Oh setelan power Oke Oke Seperti itu Yuk Kita Ini ada setelan power Ini ada apa ini Ini namanya Setelan pipi Ini kayak gunung ini Tapi rata Gunung biasanya Menggundung Ini semi lagi Ini semi lagi Wah Ini kan Kebanyakan semi Ini senapan ini Ini kan Jenong Ini Ini kan Di sebelah Balik Balik Tidak Balik Ini loh Wah Ini kan datar Ini Semi Cekongan Oke Ini Memang kebanyakan semi Oke Ini semi Ini kayaknya Kalau saya gak Sok tahu lagi Ini kayaknya Ini setelan pipi Iya Bener kan Setelan pipi Ini setelan pipi Ini Bahan kayu Atau bahan dari besi Ini mas Popornya ini Ini bahannya dari kayu Kayunya maoni Oke Kayu maoni Jadi Sangat kuat Dalam negeri lagi Oke Tanam sendiri Tanam sendiri Tanam sendiri Buat sendiri Oke Di greji-greji sendiri Oke Lanjut-lanjut Kita ke triggernya Triggernya Kita menggunakan Trigger match Nah ini Biasanya kawan-kawan Sukanya itu Memang bentuknya Yang aneh-aneh Matte Biasanya itu Yang klasik-klasik Trigger kudaya gitu ya mas Ini Pakainya matte Jadi kelihatan Elegan Elegan dan ringan Oke Mantap sekali Oke Untuk seperti Ini ya Untuk Spesifikasi Dan lain-lain Ini kita Untuk harganya mas Oke Langsung ke harganya Harganya Kamu kan admin 3 Oke Ini harganya Admin 3 Terus Oke Penjualan Untuk Senapan ini berapa Oke Ini Kamu jual dengan harga berapa Ini Untuk harga normalnya Ini Harga normalnya Ini kalau gak salah itu Tiga juta Tiga juta Tiga juta tujuh ratusan Tiga juta Tiga juta lapan ratus Mas ya Oke Oh ya malah naik lagi Tiga juta lapan ratus Untuk harga normalnya Langsung kita ke harga Promonya Harga promonya Dua juta Sembilan ratus Ribu rupiah Oke Potongan berapa itu Banyak kan Mantap Tentunya Harga segitu Dihitung sendiri itu Nah Untuk Untuk potongannya Hitung sendiri Kalau saya Bingung Karena Udah turun Banyak banget Kalau turun Cuman seratus Kan enak Jadi 3 juta Tujuh ratus Ini sampai Dua juta Sembilan ratus Hmm Last ya Potongan berapa itu Udah potongan Tujuh ratus ribu Cara pemesanannya Cara pemesanannya Ini yang paling penting Nah Bisa COD Keseluruh Nusantara Hmm Papua pun bisa Kalau Papua kota Kalau yang masih ada konflik Mohon maaf Mundur mas Mundur Gak berani Oke Gitu ya Dan ini juga bisa Bisa Kirim ke Malaysia Kayak gitu ya Iya Alhamdulillah Kita udah bisa Export ke luar negeri Tapi harus Transfer dulu Nah Transfer dulu Soalnya jauh kawan Indonesia Malaysia Gitu Oke Kawan-kawan yang ada di Malaysia Bisa juga memiliki senapan Dari CVS Order Oke Untuk syarat COD-nya Nah ini Tinggal kirim foto KTP Yang sesuai dengan alamat Oke Untuk tanda jadinya Untuk pegangan saya juga Nah Buat syarat COD-nya Foto KTP aja No DP Yang penting Sama-sama Amanahnya Yang penting juga Langsung hubungi admin Satu Admin Tiga Ini admin tiga Ini admin satu Nomornya 089 66 785 3366 Untuk nomor saya 0821 3746 39 39 Capat Oke Begitu Agak keras itu Oke Oke Seperti itu Untuk review kali ini Kalau ada yang kurang paham Langsung saja ke adminnya Nah Biar Nanti Saya jelaskan Dan juga Masroof Nanti Bisa dijelaskan juga Oke Kita akhir dulu Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu laras Salam satu hobi Dan salam cedor Bye Sub indo by broth3rmax